Hai nanti-nanti kalau ngaji dengan Medina nego alhabibu Zain kadang itu kalau saya depan beliau saya nulis belum larang saya nulis latak-tak jangan nulis akhirnya nggak nulis tapi saya rasa-rasakan apa yang beliau ucapkan tuh subhanallah bukan karena cerdas saya tapi karena kuatnya hati beliau itu terukir di hati saya tuh seperti tulisan sampai sekarang enggak lupa itu apa yang dikatakan oleh guru di depan beliau nggak boleh nulis kita letak-letak isma jangan nulis dengerkan dengan pantung itu semangat Allah apa yang belum sampai itu masuk ke hati kepikiran yang terukir tidak terhapus sampai sekarang berkah beliau hakikutan ini bahkan dengan berkah kita khidmah guru itu dulu yang banyak enggak faham-faham baru sekarang ini itu itu jadi guru itu jangan sampai orang itu kalau sudah pulang dari pondok terus putus hubungan sama guru maka putus berkahnya ilmu Oh ya kita ini sekarang sudah di Indonesia 20 tahun pulang dari Mondo 20 tahun itu seringkali kita kalau baca Ibaroh ini itu baru paham yang dulu di Medina nggak paham sekarang baru paham Oh ya Allah paham-paham kenapa berkahnya guru kita ada ikatan hati ikatan cinta ikatan memuliakan dengan mengagumkan ya ini menjadi sabab-sabab ini kata muridnya mulai soko pondok wis lali soko pondok lali soko guru nih malah ono sandri mulai kopong ke malah kurang acar koro guru ini dikatakan ke 152 ini kabung ke arahnya itu kaya kenarok kayak gandring ini kenarok kenaroknya kenaroknya teman nasih temani guri semua embu gandring begadri masih enggak weh kris-kris diambil garambo kenarok kok malah kompat ini guru nih akhirnya naro kualat garo guru nih kita tak ceritakan terima kasih